Namo Buddhaya Sotihotu, salam sejahtera buat Anda peserta keluarga. Damayata hari ke-7. Menginformasikan kunjungan setelah dari Suan Sang berlanjut ke Universitas Nalanda. Inilah para peserta Damayata dari Indonesia menuju lokasi dan sedang berjalan untuk melihat sisi kiri maupun kanan. Karena lokasi komplek daripada Universitas Nalanda sangat luas dan banyak pengunjungnya. Jika dilihat dari sisa bangunan yang masih ada, sungguh sangat mengagumkan Universitas Nalanda kejayaan agama Buddha di masa lalu. Sangat luas kompleknya dan sangat kokoh bekas reruntuhan dari bangunannya. Jika orang berpikir berdasarkan keinginan, akan mengatakan sungguh sangat disayangkan bangunan itu tinggal puing-puingnya. Akan tetapi jika kita berpikir berdasarkan realitas hidup, memang demikian adanya hidup selalu berubah. Gendati Universitas Nalanda sangat luas dan sangat mengagumkan semuanya itu tidak bisa dipertahankan. Banyak penyebabnya diantaranya adalah segala sesuatu yang terdiri karena, unsur atau kelemah, sifatnya mengalami perubahan tidak bisa dipertahankan. Masa lalu, sebagai kenangan dan pelajaran, untuk membangkitkan pada saat ini, agar umat Buddha di seluruh dunia, Untuk membangkitkan kesadaran dirinya untuk berkarya, karena telah diberi teladan para leluhur untuk berkarya khususnya melestarikan Buddha Sasana.